Perjalanan senja di Pantura bukan hanya sekedar perjalanan fisik teman-teman Melainkan juga perjalanan roh yang meresapi keindahan alam dan kehidupan masyarakat yang tempat Di tengah gemerlap senja, hati ini menjadi lebih dekat dengan esensi kehidupan orang kecil seperti saya Dimana kesederhanaan adalah kehangatan dan keindahan yang tak terlupakan Perjalanan ini bukan sekedar tentang kerinduan Tapi juga merindukan bagian dari diri saya yang dulu sempat terperangkap di antara tawa dan cerita Dan sementara, matahari perlahan terkenam Mengubah langit menjadi lukisan yang begitu indah Saya membiarkan perjalanan rindu ini menjadi sebuah kisah senja Yang tak akan pudar di balik bayang-bayang waktu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Bang Daf lagi ada di daerah kendal Kita akan coba menyusuri sunset di jalur Pantura Indah banget kan? Syahdu banget Terima kasih sebelumnya sudah mampir ke channel Bang Daf Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga semoga teman-teman urusannya dimudahkan sama Allah Kali ini kita lewat Pantura perjalanan sore menuju ke Jakarta Kita seperti biasa jalannya jalan santai aja sih Dan lihat, mataharinya sudah memulai tenggelam Ini jalur alternatif ya, kendalu leri teman-teman Karena lewat daerah jalan utama Pantura itu Lumayan macet karena ada galian teman-teman Ya, ngapain jalan-jalan sore di Pantura ya Sahdu banget Dan kayaknya udara cukup mendukung teman-teman Sarungan jalan-jalan sore pakai helm cakel Jadi meskipun jalan santai Harus pakai helm itu patut dicontoh tuh, keren itu Lihat yang hijau-hijau Terus juga Jalanannya juga Mulus, begini Indah banget sih emang Momen-momen kayak gini nih Momen bener-bener jeki sih ketika touring ya Jadi memang harus disyukurin sih Ya, kemungkinan nanti Bang Daph tuh Bakal bermalam atau lewatin malam di Pantura ya Nah, ini ke Oleri lurus Ke kiri Ya, lagi Ya, kita lurus teman-teman Kita menuju Pantura sih Pada akhirnya ke Pantura lagi Dan nanti kita lewat Alasroban Cuma nggak lewat jalur baru ya Kayaknya ya Kalau lewat jalur baru kayaknya sih Lumayan pandet nih Karena di daerah Grinsing itu kan lagi ada perapian jalan tadi Ketika mengarah ke Alasroban nya ya Tapi nggak tahu Nanti ada dua jalur sih Jalur arteri baru Atau jalur lama Rasa baru gitu Soalnya kalau jalur legendarisnya Itu ditutup teman-teman Karena kan Memang sudah ada perbaikan Itu tuh Jadi tuh kebanyakan di daerah Pantura Terutama dari Daerah Semarang Sampai dengan daerah Kemalang Itu lagi ada perbaikan jalan Jadi buat yang jalan malam nih Harus hati-hati Lihat rambu Jangan over speed lah Ketika kita over speed tuh Nanti akan kelihatan repot juga sih Oke, ini kita belok kiri Nah, itu tadi tembusnya disana Sama aja sih Kita nih ke kiri teman-teman Wih, mataharinya udah mulai tenggelam Nikmat ya Lihat mataharinya Yang syahdu banget begini Kanan-kiri hijau Sawah yang baru mau masuk musim tanam Jalan-jalan sore di hari minggu tuh Memang nikmat banget sih Momen ini Bang Baf dokumentasikan Karena pengen ngasih lihat aja ke teman-teman Bahwa Di Pulau Jawa aja Banyak daerah yang belum kita jelajahi ya Kita lihat Aduh Indah banget kan Mengejar sunset di pantura Jadi kita bener-bener nikmatin sunset di pantura Nah, ini kan Nah, ini kan Bensin dua strip ya Nanti kita coba isi Ya, 30 ribu aja lah Sambil nanti ngeres buat magriban juga kan Sekalian ngopi Gitu Dan well, akhirnya tembus lagi di pantura Sambil berguru sunset Sambil ngeres nih Ya, sapinya Dia moncor Ini daerah Cepiring teman-teman Kita lihat view-nya di sana Indah banget kan Jalan-jalan sore di pantura Nah, ini mulai padat nih disini arusnya nih Nah, ini yang Bang udah bilang Pabrik gula Zaman Belanda Ini kita lihat Di sore hari kan Pabriknya Ini kawasan Cepiring teman-teman Sore di Jawa Tengah Sambil jalan santai Kecepatan ya Ya tadi Bang udah paling 60 km per jam Maksimalnya cuma 100 km kok naik motor ini Karena lebih ngincer ke Nyaman ya sih Ya, seperti inilah lawannya Kalau di pantura tuh Semok alias Transformer Ini salah satu jalur Transformer yang aduhai Dimana kita bisa melihat Transformer yang kayak begini tuh balapan Atau kalau malam jalur sini tuh Agak Nah, agak rawan juga Mereka ada yang suka berhenti di pinggir jalan Isi angin kayak gini tuh Biasanya jalannya konvoy Bawa logistik Posisi mataharinya udah pindah Karena arah jalannya juga udah pindah Tapi kita nikmatin sunrise Atau sore di pantura ini temen-temen Enaknya sih ngopi nih Apalagi di pinggir laut ya Ini kalau view-nya kanan-kiri sawah Wah, indah banget ya Kalau kemarin kita dapet sunrise di Cirebon Itu bener-bener syahdu banget sih Ini salah satu terminal Terminal rumah makan Sari Rasa Ini yang legendaris nih PO Haryanto Dia ada mobil-mobil yang tanam tadi ya Yang ngeres disitu Nah, kita lewat Oleri aja temen-temen Kita lewat kota Oleri Kalau di depan tadi, transformer semua Jadi agak ngilu ya Di ujung senja yang merona Perjalanan rindu dimulai Hagi saya seperti kapal yang mengwarungi lautan kenangan Mengikuti jejak-jejak nostalgia yang terpahat di reruntuhan waktu Awan-awan senja menjadi saksi bisu dari cerita yang terpilih di langit Dimana matahari merangkak pelahan kebalik pelukan bumi Senja seperti beruk-lungut yang merangkul sepi Tapi juga memberikan keindahan yang sulit diungkapkan kata-kata Mungkin di ujung senja ini Kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkatup rapat dalam hati Di bawah langit yang sedikit-sedikit tertutup oleh gelap Cahaya senja mengisalkan sedikit harapan untuk besok yang baru Kita masuk ke kawasan Oleri Ini pasar Oleri, ini pasar Oleri, nah ini Ke kiri, ini Tio Soekarjo, Kedieng Nah disini Rame ya pasarnya Masih dilema lagi tentang menu makanan Nah pengennya makan apa ini? Tapi kalau sempat sih nanti mampir lewat ke alun-alun pemalang kayaknya ya Kangen juga sih Lewat situ ya Kangen sengaja kadang-kadang tuh lewat spot-spot yang lumayan awam lah buat para motor vlogger yang suka touring gitu kan Jadi biar tahu aja bahwa begitu indahnya daerah-daerah yang kita lewatin dan terlewati oleh kita Ini seperti ini contohnya daerah Pasar Oleri, Oleri seperti ini Jadi lebih ke kehidupan sosial masyarakatnya kita lihat Kulturnya ya kan Keindahan kotanya kita lihat juga Jadi ingin memberikan apa ya Hajian yang lebih ke informatif aja sih Sekali lagi cuci mata kan Kalau kita lewat pantura Ya hanya sekedar Pantura-pantura oke Semua juga kita tahu pantura ya kan Nah itu salah satu Landmark kota kendal tuh Jembatan merah Nah mobil-mobil besar ini biasa masuk lewat tol sini Karena mereka ke daerah Green Sink Itu rumah Yang Bang Dav bilang kemarin Restoran-restoran legendaris itu Mereka rata-rata harus di situ Tapi keluarnya di tol sini Dan masuk lagi ke tol sini teman-teman Bisa aduh betul View Oh ya tutup-tutup Montap Sehingga di pantura Aduh sadu banget Ya menjelang malam atau menjelang Sunset itu di pantura ya Lawannya ya truk Karena truk biasanya startnya tuh habis asar Karena jalur yang mereka lewat itu biasanya sih malam sih Lebih adem mungkin Dan juga gak kurang macet juga kali ya Karena mereka lewat jalan-jalan biasa Kita lihat situasi dulu Kalau misalkan memungkinkan kita lewat Jalur alternatif Kalau misalkan gak memungkinkan kita lewat arteri aja ya Melihat senja di alas roban pantur Ini di judulnya apa judulnya Senja di alas roban Iya Iya Tapi lewat jalur lamanya gak bisa Teman-teman Jalur legend Kalau memang udah bilang Jalur legend tuh gak bisa Karena ditutup Perboden lagi ada perbaikan jalan Ini juga tuh Jadi dua arus segini Karena ada perbaikan jalan Arusnya ke kanan Cuma langkah baiknya kita ke kiri aja lah ya Badan mau ke kanan Oh di kiri macet ya Oh kita kiri aja Gak macet Sama aja tembusnya tuh Ya ini di alas roban Tuh Diri Maksudnya Pernah Gak macet Gak macet Gak macet Jalan rambat mayoritas terat besar sih lu kat sini ini kayak ada kabut tapi bukan kabut-kabut kayak di pegunungan ya ini tuh polisi udara temen-temen ada PLTU juga kemudian juga kawasan industri juga cukup disayangkan lah kalau kualitas udaranya sebetulnya ini nggak nggak bagus bayangin kalau nggak ada pohon ampun deh kalau malem pun lewat sini sekarang udah aman kok karena ramai lewat jalur lejun juga ya berani aja orang yang udah aman sih kayak zaman dulu lewat daerah sini rasroban tuh jadi masuknya daerah batang ya kayaknya gitu bareng sama temen-temen subscriber yang kita touring ya kalau ada waktu luang lah ya Insyaallah silaturahmi ya wow disini mulai agak gundul ini hutannya ya mudah-mudahan aja daerahnya tetap bisa asri ya nih pangkalan-pangkalan truk temen-temen istirahat yuk masih edisi sunrise di pantura eh sunset di pantura yuk masih di edisi sunset di pantura kita menikmati perjalanan ini oh ya Bang nafo info lagi udah mulai agak gelap disini ya aduh ini kabut polusi kendaraan diesel bukan kabut kabut-kabut kayak di pegunuan temen-temen ya berat banget kayaknya ini kendaraan tuh berat banget gitu tuh berat banget gitu wah pendarang-endarang berat begini ya jalannya juga paling 40, 60, 40, 60 nah ini kita ke kiri kalau ke kanan itu balik lagi ke sana tadi ya 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 kita mau lihat kanan kirinya pepohonan gelapnya kayak gimana ya Bang ndak belum nyanyi lampu nih Bang ndak masih pakai lampu senja aja cukup terang kok mobil-mobil disini tuh nggak bisa ditebak ngebelok kanan ngebelok kiri tapi lagi truk juga kan yang jelang gelap nanti kita ngeres kanan hai hai wuhh sahadu sekali teman-teman buat teman-teman harus cobain lewat sini tuh ngejar sunset di panturan lewat alasrauban jalur alasrauban menuju ke Jakarta Malam Hari indah banget dan kita menurun ini jalur emang punya magnet tersendiri sih kalau buat bangbak pribadi ya selain bikin tenang, bikin nyaman entah kenapa tiap lewat alas roban jalur dari mulai kendal sampai meleri kemudian masuk ke malang tuh kayak punya magnet tersendiri ya kalau buat bangbak syahdi aja pokoknya mah ini ya tau nanti sampai jakarta jam berapa karena kita juga jalannya santai selamat menikmati senja di pantura seperti lembaran lukisan yang terbentang luas di ufik barat cahaya jingga menyapu langit memantulkan kilauan hijau hamparan sawah dan aspal perjalanan di sepanjang pantura tepi utara pulau jawa membawa pengalaman yang tak terlupakan oke teman-teman berhubung sudah gelap episode sunset di pantura sampai disini nanti bang nap akan update lagi dengan episode selanjutnya yaitu ke kota-kota di pesisir pantura ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati